Sidang Peripurna DPR di Kota Palembang kembali digelar Jumat 17 Juni 2016 dengan agenda peringatan hari jadi Kota Palembang ke-1333 tahun, peringatan ke-45. Dalam sidang ini dihadiri Wali Kota Palembang Harno Joyo, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Meki, Wakil Wali Kota Terpilih Fitrianti Agustinda, serta para anggota Dewan dan Undangan dengan menggunakan pakaian khas Palembang. Harno Joyo, Wakil Kota Palembang berharap di hut Kota Palembang ke-1333 tahun ini, Kota Palembang semakin sukses dan tetap komitmen untuk mewujudkan Palembang emas di tahun 2018. Prestasi yang berhasil diukir Kota Palembang selama ini akan dipersembahkan kepada masyarakat Palembang dan sebagai pemicu agar Pemkot Palembang lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan serta dapat mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Tadi disampaikan dalam rapat paripurna, banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah diukir prestasi-prestasi bagi Kota Palembang. Harapan kita, ini prestasi ini dipersembahkan kepada seluruh masyarakat kita, masyarakat Kota Palembang, ini semua adalah untuk pemicu. Bagaimana pemerintahan ini bisa bekerja lebih giat lagi ke depan untuk mempertahankan tentu sebagai pelayanan yang baik kepada masyarakat Kota Palembang. Sementara itu, Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Palembang juga berharap di hut Kota Palembang tahun ini, beragam prestasi yang telah diraih Kota Palembang dapat dipertahankan. Serta ia juga mengharapkan Pemkot dan DPRD Kota Palembang selalu bersinergi dalam membangun Kota Palembang. Setiap tahun mengadakan peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Mudah-mudahan apa yang telah program oleh pemerintah daerah dijalankan, Alhamdulillah, di rapat paripurna istimewa disampaikan kepada publik. Apa keberhasilan-keberhasilan Kota Palembang melalui daripada hari jadi Kota Palembang yang ke-1333, yang ke-45 ini. Harapannya kita pemerintah daerah sama DPRD bersinergi untuk melaksanakan pembangunan di Kota Palembang yang kita cintai di masyarakat Kota Palembang ini.